Pemirsa belasan korban luka dalam kecelakaan maut di Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat, kini dialihkan perawatannya di dua rumah sakit berbeda di kota Bogor, Jawa Barat. Ya, masing-masing rumah sakit PMI Bogor dan rumah sakit Silom, dan dua orang korban luka berat dirawat intensif di rumah sakit PMI Bogor, masih dalam kondisi belum sadar akibat luka berat di bagian kepala. Dua korban yang mengalami luka berat, masing-masing Jeffrey Agus Sitorus dan Denny Sulaiman, keduanya warga Bogor, Jawa Barat, yang tengah dirawat intensif di ruang berbeda di rumah sakit PMI Bogor, Jawa Barat. Luka berat yang dialami keduanya membuatnya harus dirawat di ruangan dilengkapi perangkatan medis khusus, sementara korban Denny Sulaiman bahkan masih dalam kondisi koma dan membutuhkan infus darah. Jeffrey Agus Sitorus merupakan kepala cabang dealer Honda PT Catur Putrajaya, sementara Denny Sulaiman merupakan staff marketing di perusahaan yang sama. Keduanya dirujuk bersama pelasan lainnya yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 21 orang di Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat kemarin siang. Para korban luka dirawat di rumah sakit berbeda, masing-masing rumah sakit PMI dan rumah sakit Siluam Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, istri korban Denny Sulaiman, Novi, tak kuasa menahan sedih melihat kondisi suaminya kini yang masih dalam kondisi koma. Ia pun berharap suaminya bisa cepat pulih seperti sedia kalah. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, INews, melaporkan.